Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan di mana pembangunan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto menggunakan dana APBN dan APBD sebesar 1,8 triliun rupiah. Budi Karya Sumadi memastikan bandara yang memiliki runway sepanjang 2.250 meter dan lebar 45 meter ini akan dikelola oleh PT Angkasa Pura I sehingga bisa lebih profesional. Saat ini bandara yang telah aktif digunakan sejak 24 Mei 2018 mampu melayani 14 penerbangan dalam sehari. Kedepan, menhu penargetkan Bandara APT Pranoto ini mampu melayani 50 penerbangan dalam satu hari. Saya secara pribadi dan sebagai menteri mengapresiasi Pemda Kalimantan Timur yang mengalokasikan sejumlah dana untuk membangun bandara ini bersama-sama APBN kita kembangkan bandara ini menjadi suatu bandara yang representatif dengan panjang 2.220. Jadi Boeing 320, Airbus 320, Boeing 737 semua seri bisa menara disini yang saya saat ini kita akan kembangkan dengan 1,5 juta. Tapi ke depan dengan restu Pak Presiden kita akan mengusulkan bandara ini akan lebih besar lagi. Kalau kita lihat dari potensinya, Kalimantan Timur dengan penduduk yang lebih dari 3 juta, sampai 4 juta mestinya penumpangnya itu bisa sampai 5 juta. Jadi ini ultimate-nya sampai 5 juta. Sekarang kan sudah bisa Boeing nih.